Selamat pagi, Bapak 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 Terima kasih 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 Halo anak-anak Selamat pagi Bagaimana Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Wow Wow Puji Tuhan Nah Anak-anak hari ini Sudah siap Mendengarkan cerita Alkitabnya Siapa yang sudah siap? Yang tidak Angkat tangannya Wow Semuanya sudah siap ya? Eh Boleh duduk yang manis Dan Dengarkan ceritanya Baik-baik, pasang telinganya dan duduk yang bagus, oke? Nah, hari ini teacher Ayu akan cerita tentang Tuhan Yesus yang selalu mentaati orang tuanya Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak sudah taat kepada papa mama? Nah, sekarang kita mau dengar ceritanya Anak-anak Yesus adalah Tuhan dan juga manusia Yesus mempunyai orang tua Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria Ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun Dia sering membantu ayahnya bekerja Pada waktu itu setiap tahun orang tua Yesus Pergi ke Yerusalem pada hari Raya Pasca Mereka datang ke Yerusalem untuk memberikan persembahan domba di baik Allah Nah, di baik Allah pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang datang untuk memberikan persembahan di baik Allah Nah, begitu juga dengan orang tua Yesus dan juga Yesus Mereka pergi ke Yerusalem untuk membawa persembahan mereka di baik Allah Nah, setelah selesai mereka keluar untuk kembali pulang ke kota mereka yaitu kota Nazaret Nah, ketika di dalam persembahan pulang bersama dengan rombongan mereka Orang tua Yesus terkejut melihat di sekitar mereka tidak ada Yesus Mereka tidak melihat Yesus di situ Mereka mulai mencari Yesus Dan mereka berpikir bahwa Yesus pasti masih berada di Yerusalem Dan akhirnya ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem Untuk mencari Tuhan Yesus Setelah tiga hari ayah dan ibunya mencari Yesus Akhirnya mereka menemukan Yesus di dalam baik Allah Dan di sana mereka melihat Yesus sedang berbicara dengan para imam Dan ayahnya mau mengajak Yesus untuk pulang bersama dengan mereka Tetapi Yesus berkata bahwa dia harus berada di baik Allah Karena itu rumah bapanya Tetapi ketika ayahnya menyuruh agar Yesus segera pulang bersama dengan mereka Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya Dan dia pulang bersama-sama dengan orang tuanya ke Nazaret Nah waktu itu Yesus semakin bertambah besar dan hikmatnya Allah dan manusia mengasihi Yesus Nah anak-anak seperti dalam ayat firman Tuhan Dalam Efesus 6 ayat 1 Hai anak-anak taatilah orang tuamu Nah bagaimana dengan anak-anak apakah anak-anak sudah taat kepada papa mama Dan apakah anak-anak sudah rajin berdoa dan memuji Tuhan Nah anak-anak saat ini kita bersama-sama mau belajar untuk taat T-A-A-T Taat Taat kepada Tuhan dan juga taat kepada papa mama Seperti Tuhan Yesus yang taat kepada papa mama Anak-anak juga di rumah harus taat kepada papa mama Agar Tuhan Yesus semakin sayang kepada kita Jadi jangan lupa untuk taat Taat kepada papa mama Taat kepada Tuhan Yesus Dan taat juga kepada guru-gurunya di sekolah Oke anak-anak? Oke, good Oke, nah Teacher Ayu akan memberikan tugas kepada anak-anak Nanti teacher Ayu akan kirimkan gambar kepada anak-anak untuk diwarnai Ya, mau pakai pensil warna atau pakai crayon boleh Nah nanti teacher Ayu kasih gambar anak yang taat dan juga anak yang tidak taat Nah, nanti anak-anak kerjakan di rumah Pilih yang mana Anak-anak yang taat Dan itu yang anak-anak boleh warnai Kalau yang gambar tidak taat No, 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 tidak boleh Ya, tapi gambar yang taat Oke Nah, sekarang kita sudah selesai untuk cerita Alkitabnya Anak-anak terus tetap semangat untuk belajar Dan terus untuk berdoa menguji Tuhan selalu Oke Tuhan Yesus memberkati Oke What do we learn today? We learn about Obey Taat Taat kepada siapa? Iya, betul Kita harus taat kepada orang tua We must obey to our father and mother If father say it's time to study What will you do? Ah, you must obey If your mother say it's time to eat What will you do? Oke, let's eat Kita harus T, A, A, T Taat Oke, we will finish the class today Let's sing a song T, A, A, T Taat Let's sing with me together Okay One, two, three, go T, A, 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 T, A, A, T, A Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-N 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 Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-N Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-A-N T-A-A-N Saya mau seperti Yesus T-A-A-N Tidak mutta T-A-A-N T-A-B-A-N T-A-N T-A-N Ternyata Uhasua Tidak pernah Jangan lupa untuk menjadi baik Dan untuk menguruskan Mari kita berdoa bersama Bapak kita di dunia Terima kasih untuk hari ini Bantu kita menjadi seorang wanita yang baik Seorang wanita yang baik Dan bantu kita menguruskan Bapak kita dan ibu Tolong menguruskan hari kita Tolong menguruskan kita Terima kasih Bapak In Jesus name we pray Stay together Amen Oke thank you for your attention Goodbye See you next week